Perkuat sinergi PT. Bank KB Bukopin Syariah kembali meningkatkan kerjasama dengan percaya kataan Muhammadiyah melalui penandatangan kembali nota kesepahaman bersama antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan KB Bukopin Syariah tentang pemanfaatan jasa, layanan, dan produk perbankan syariah. Memperkuat kembali sinergitas dengan Muhammadiyah, PT. Bank KB Bukopin Syariah kembali melakukan nota kesepahaman bersama pimpinan pusat Muhammadiyah. Penandatanganan kembali nota kesepahaman antara PT. Bank KB Bukopin Syariah dan Muhammadiyah dihadiri Direktur Utama KB Bukopin Syariah, Koko T. Rahmadi, dengan didampingi segenap direksi Bank KB Bukopin Syariah. Sementara itu dari Muhammadiyah hadir secara langsung Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyahidarnasir, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadangkahmat, serta sejumlah majelis dan lembaga di lingkup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Proses penandatanganan nota kesepahaman antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan KB Bukopin Syariah dilakukan secara simbolis oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyahidarnasir dengan Direktur Utama KB Bukopin Syariah, Koko T. Rahmadi. Usai melakukan penandatanganan kembali nota kesepahaman, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyahidarnasir menyambut baik kelanjutan kerjasama yang sudah terbangun. Dirinya berharap MOU tersebut terus meningkatkan kerjasama yang produktif dan membawa kemajuan Muhammadiyah khususnya amal usaha Muhammadiyah maupun kemajuan bagi bangka B Bukopin Syariah. Haidar Nasir juga mendorong agar kerjasama ini pentingnya meningkatkan pelayanan-pelayanan dan dukungan terhadap program-program ekonomi yang membawa produktivitas umat. Ada penandatanganan lanjutan MOU antara PP Muhammadiyah dengan bang KB Bukopin Syariah yang dipimpin oleh Dirut, Pak Koko Catur Rahmadi yang MOU ini selain merupakan kelanjutan juga ada pembaharuan beberapa item yang saling memajukan antara Muhammadiyah dengan Bukopin Syariah yang memang punya sejarah yang spesial di Muhammadiyah. poin-poin yang tadi saya sampaikan di forum ini pertama bahwa kerjasama ini tentu harus semakin meningkatkan kerjasama yang produktif dan membawa kemajuan bagi Muhammadiyah khususnya amal usaha maupun juga kemajuan bagi Bang Bukopin Syariah sebagai salah satu bank syariah yang punya sejarah kerjasama panjang dengan Muhammadiyah. Yang kedua lewat MOU ini harus ditingkatkan pelayanan-pelayanan dan dukungan terhadap program-program ekonomi yang membawa pada produktivitas umat agar umat kita ini makin berdaya secara ekonomi. Sementara itu Direktur Utama Bang KB Bukopin Syariah Koko Catur Rahmadi mengatakan nota kesepahaman bersama pimpinan pusat Muhammadiyah merupakan lanjutan dari nota kesepahaman lama terjalin untuk diperbaharui. Koko Catur Rahmadi mengatakan dalam nota kesepahaman baru ini ada beberapa tambahan salah satunya kes wakaf link deposit dan pengembangan digitalisasi pada amal usaha Muhammadiyah. Nota kesepahaman hari ini antara KB Bukopin Syariah dengan Muhammadiyah ini adalah meneruskan atau melanjutkan MOU notas kesepahaman yang kita sudah ada. Yang sudah ada, sudah selesai, kita perbaharui lagi. Nah, tentunya karena kita industri keuangan, jasa keuangan kita lebih fokus ke pelayanan kepada insan-insan Muhammadiyah dari sektor jasa keuangan. Tetapi untuk MOU kali ini, kedepannya kita ada tambahan area yang belum kita cover di MOU sebelumnya. Yang pertama adalah CWLD cash wakaf link deposit karena memang itu hal yang baru. Yang berikutnya lagi adalah digitalisasi. Digitalisasi di era 4.0 ini adalah keharusan. Dan kami di KB Bukopin Syariah sudah menjajakin dan sudah jalan kerjasama dengan 1-2 AUM untuk proses transformasi digital yang ada di Muhammadiyah. Karena ujung-ujungnya seperti arahan dari Pak Ketum tadi di era sekarang produktivitas penting efisiensi harus terjadi sehingga ujung-ujungnya adalah kemaslahan dan kemampuran kita bersama. Karena itu di MOU ini, kedepan kita akan fokus ke digitalisasi, transformasi digital kemudian cash wakaf link di luar yang business as usual layanan-layanan keuangan yang berbasis syariah yang sudah dimiliki oleh KB Bukopin Syariah. Jadi kami terima kasih atas adanya MOU ini dan support dari Pak Ketua Umum. Semoga kedepannya kita bisa saling mesejahterakan, saya memahami dan makin mesejahterakan umat umumnya, khususnya umat Muhammadiyah. Jadi untuk digitalisasi itu sudah berjalan? Sudah berjalan di satu AUM ya di daerah Tangerang sudah kita launching, sudah kita live ya kita tinggal melihat hasilnya dan rencananya ini kalau bisa cita-cita kami dari bank ini akan kita implementasikan ke AUM-AUM yang lain. Seperti diketahui bahwa penanda tanganan MOU ini merupakan kelanjutan dari kerjasama sebelumnya dan telah habis masa waktunya sehingga perlu adanya pembaharuan. Kedepan kerjasama ini diharapkan lebih bersinergi dalam bidang-bidang yang lebih luas terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan umat. Kohar Arizki, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.